Pemirsa memasuki hari keempat masa pemulangan jemaah haji, jumlah jemaah yang meninggal terus bertambah. Saat ini ada sekitar 55 jemaah haji asal Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia, baik saat di tanah suci maupun ketika di tanah air. Ada sebanyak 51 jemaah haji asal Jawa Timur dilaporkan wafat selama proses pelaksanaan Ibadah Haji 2024. Hal ini disampaikan oleh Kabit Penyelenggaraan Ibadah Haji dan juga Umrohkan Wilkebenak Jawa Timur, Abdul Haris Hasan, di Demerkasi Asram Haji Sukolilo, Surabaya Jawa Timur. Dijelaskan hingga kuota ke-13 yang sampai di tanah air, ada 51 jemaah yang meninggal di tanah suci dan di kuota ke-13 sendiri ada seorang jemaah meninggal karena sakit. Abdul Haris Hasan yang juga Sekretaris Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji atau PPIH, berharap jumlah jemaah haji yang meninggal tidak lagi bertambah. Dirinya berharap tim kesehatan di tanah suci terus memperhatikan kondisi kesehatan haji lansia yang sedang sakit. Sementara jemaah haji yang wafat di tanah air bertambah 1 orang asal kuota 8 akibat mengalami susah nafas dan juga infeksi paru-paru. Sehingga total jemaah yang meninggal di tanah air mencapai 4. Total jemaah haji yang meninggal baik di tanah air walaupun di tanah suci mencapai 55 orang. Jadi 51 itu yang meninggal di Arab Saudi, 8 persen dari jumlah keseluruhan jemaah yang wafat di Arab Saudi secara langsung. Jadi yang wafat di tanah air itu satu adalah di demarkasi setelah mengenaikan imbatan haji, yang kemarin dirawat, kemudian yang tiga adalah pada saat demarkasi keberangkatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.